Sebenernya ini kita konsepnya pakai 7 string di album yang kedua ini, itu untuk senar 7-nya tuningnya di G, dan di 6-nya itu sampai bawah kita ngambil di drop D. Drop C. Eh, drop C. Untuk album kedua, gue dikasih porsi yang cukup banyak di album ini, dan sebagian juga dibantu juga sama Liga untuk beberapa lagu ngisi rift-rift. Ya, hitung-hitung perkenalan lah di band barunya dia, bikin garap-garap rift. Biar beda aja sih, kayak mungkin ada warna baru ketika gue yang ngisi rift-nya, dan dibantu juga sama gue. Kalau gue biasanya sih ini denger kayak musik-musik yang gue suka dulu ya, dengerin. Kalau memang misalkan udah gue suka, terus kayak gue ngerasa, wah gitarnya enak nih. Itu baru deh, gue jadi semangat lagi buat main gitar. Terus kayak mungkin, kalau memang misalkan ada jadwal kayak gini nih, harus bisa main gitarnya lagi. Baru gue latihan. Kalau gue sendiri, ya apa namanya, ya paling ngulik-ngulik aja sih. Ngulik-ngulik, lagu-lagu kayak Witin dan yang lainnya. Terus Rok-Rok 90, buat ngitung-ngitung, apa namanya, sama mesin jari. Karena ini hampir setahun lebih gitu kan, selama pandemi. Gila sih, cuman yaudah mau gimana ya kan, otomatis harus tetep latihan di rumah sendiri. Kalo dari gue sendiri, memang dulu waktu jam, jamannya sekolah tuh SMA gue sempet ikut festivalan. Festivalan sekitar dari kelas 2 sampai mau lulus lah. Itu udah lumayan menyabet juara sih. Jadi juara satu, dua, tiga, juara harapan sama The Bass Gitar. Dan si Yogi, drummer itu, The Bass Drum. Dan yang lainnya juga dapet The Bass Keyboard dan segala macem. Sampai pada akhirnya, ini band yang festivalan ini bubar. Gue coba untuk masuk ke dunia industri rekaman. Bikin band dengan nama band yang sama. Tapi personenya baru. Akhirnya masuk ke metalcore. Main metalcore, metalcore, trash metal, heavy metal. Terus akhirnya bentuklah fiskral di kampus. Temen-temen band dari Yogi dan dua personil yang lama. Temu perjalanan fiskral album pertama. Gonta ganti personil. Album pertama ganti lagi. Ke si Wiki dan Adrel. Terus sempet ya karena kesibukan mereka berdua gak bisa diganggu banget untuk band. Dan akhirnya kita nyari personil lagi. Ketemu sama Isal. Tuh, baru pas ketemu sama Isal. Kita garap album kedua. Baru udah tuh ceritain ke si Isal. Sebenernya gue di jebak sama si Egi. Jadi waktu itu dia tuh gitarisnya lagi gak bisa nge-band dulu. Karena faktor lain lah. Dan si Egi itu ngajakin ke gue. Sal, lu mau gak bantuin Fiskral gitu. Terus gue bilang sama si Egi. Yaudah deh gue coba dulu deh. Apa namanya. Dengerin dulu materinya gitu ya. Gue coba kulit-kulit dulu deh. Terus disitu. Pas udah gue bilang iya oke. Si Egi baru ngasih tau nih. Tapi ada satu hal nih Isal. Fiskral yang sekarang pake 7 string. Waduh. Gue sama sekali gak pernah megang gitar 7 string disitu. Itu menurut gue kayak. Anjing lu kenapa baru ngomong sekarang. Itu intip gue sih semernya. Intip gue dari lama. Nah akhirnya makin setelah gue coba belajar. Mulik lagi. Sekarang udah enjoy sih. Pake 7 string dan. Garap musik bareng anak-anak Fiskral. Kalo gue sih influence sebenernya banyak sih. Kalo untuk soloist ya. Gue influence ke soloist tuh bukan band. Untuk soloist kayak. Ying Wei, Petruci, Ksatriani sama. Lebih Ksatriani sih kalo Skivai agak kurang gue. Itu ya karena. Mereka itu. Gue ngeliat. Punya karakter. Karakter. Apa namanya. League-leaknya. Lead-leadnya. Karakter dari mulai sound. Lead dan. Segala macemnya lah. Itu yang bikin gue. Wah gila men. Ini. Oke juga nih band gitu. Ah band apa namanya. Gitaris nih. Sampai. Akhirnya gue. Influence. Ke mereka gitu. Sampai. Coba untuk ngulik lagu-lagu mereka. Laka gitu kan. Solo-solonya. Dan yang lainnya. Sebenernya gitarisnya ini sih. Gitar vokal dia. Tapi entah kenapa. Gue seneng aja main. Gitarnya dia itu kayak. Si James Hetfield-nya Metallica. Terus kayak Max Cavalera, Yes Cultura. Sama kalo untuk. Gitaris. Yang lead-nya gila. Menurut gue ya. Dimebag Daryl sih. Sebenernya sih. Back to basic sih ya. Dari awalnya basicnya kan. Rock gitu kan. Jadi. Milih musik ekstrib itu kan. Karena memang. Gak jauh. Apa namanya. Refrevenya juga kan. Gak jauh. Awal mulainya kan. Dari rock gitu kan. Dan akhirnya. Ya gue. Dengar-dengar band-band yang lain. Kayak. Model-model suffocation. Terus itu. Bikin gue. Wah anjir men. Ini asik banget. Groove-nya. Itu yang bikin gue. Sampai akhirnya. Ya. Ngeklopin buat. Oke lah. Kita bikin musik ekstrim gitu kan. Karena. Menjiwai banget gitu. Menjiwai banget. Terus kayak ini ya. Ada rasa challenging-nya gitu. Challeng-nya. Dan segala. Ada tantangan segala macem lah. Yang bikin. Kita muter otak loh. Yang biasanya. Yang chord. Apa. Eee. Standar. Nge-rock ngengeng-ngeng-ngeng-ngeng. Itu. Tiba-tiba harus yang main. Chromatic. Chromatican. Ya kan. Apa macem. Diminis. Dan itu. Harus diperpaduin semua. Dari mulai chromatic. Yang chord standar tuh. Nah itu yang bikin. Akhirnya kita. Ya udah. Mutusin untuk. Musik ekstrim. Kayak gue. Denizal. Kayak untuk. Lebih banyak eksplorasi. Di dalam. Jenis musiknya. Kayak bisa. Aja lu mainin. yang teorikal kayak tiba-tiba dari style diminis terus tiba-tiba larinya ke harmonik minor macem-macem lah, terus ada chromatiknya juga lebih bebas sih Lebih bebas, gak harus terpaku dengan nada yang standar gitu Karena kan nada memang standarnya kan Dormin Fasolo Sidu Tapi diantara Dormin Fasolo Sidu kan pasti ada tengah-tengahnya nih apa nih Nah itu yang harus bisa kita selipin Yang pals-pals sedikit gak apa-apa lah Itu justru tantangannya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!